Pemirsa Goldcoin menggelar workshop Web3 yang bertemakan Web3 Application di salah satu kafe di kota Bandung selama 2 hari 26 hingga 27 Agustus 2023. Dalam workshop tersebut, Goldcoin mengajak masyarakat agar melek dunia Web3 yang merupakan industri baru terbarukan, terutama dalam industri startup digital. Bertempat di salah satu kafe di kota Bandung, Goldcoin menggelar workshop Web3 bertemakan Web3 Application selama 2 hari tanggal 26 hingga 27 Agustus 2023. Dalam workshop yang diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan ini, Goldcoin mengajak masyarakat agar melek dunia Web3 yang merupakan industri baru terbarukan, terutama dalam industri startup digital. Goldcoin maksimalis Rizky Erada menegaskan, workshop ini digelar guna menambah wawasan pendidikan tentang industri baru terbarukan, khususnya dalam dunia Web3 dan tokenisasi. Ya tanggapan kita sih bagaimana insan pendidikan Indonesia bisa segera mengerti tentang industri baru dan terbarukan ini, khususnya di Web3, tokenisasi, karena memang sekarang blockchain itu menjadi sebuah teknologi terbarukan untuk semua kegiatan apapun di Indonesia. Jadi kita harap kita bisa membantu perekonomian Indonesia dengan membantu anak-anak muda menciptakan setakat-setakat digital yang bisa bersaing di dunia Indonesia. Mungkin apa sih hari ini? Ya kita paling mengenalkan nanti hari ini bagaimana itu Web3 bekerja, kemudian fungsinya, kemudian masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan oleh Web3, kemudian industri ini ke depannya akan seperti apa, kemudian penggunaannya dengan startup-startup yang mereka akan gunakan, itu apa nanti akan lebih banyak kita diskusi. Nah, ya kalau Web3 ini kan sebenarnya udah tingkat advance dari Web2 aja, yang sekarang itu kita udah bisa transaksi keuangan di Web3, menggunakan teknologi blockchain di Web3, kalau dulu mungkin di Web2-nya pake Paypal, kalau sekarang di Web3-nya udah pake Metamask gitu ya, jadi banyak startup-startup digital yang diuninya dari Web2 sekarang udah pindah ke Web3, jadi lebih candi, lebih advance, dan lebih menyentuh ke semua aspek kehidupan, dari keuangan, entertainment, kemudian beberapa hal, dan juga decentralized. Diharapkan dengan adanya workshop ini dapat membantu perekonomian Indonesia dengan membantu anak-anak muda menciptakan startup-startup digital yang bisa bersaing di dunia internasional. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Kurniawan, Bandung TV